A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya Tuhan kamu, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars, singgah sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat, kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang masyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dialah Yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah Yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Katakanlah, Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan bumi telah kami hamparkan. Maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia maha mengetahui segala isi hati. Dan setelah itu bumi dia hamparkan demi bumi serta penghamparannya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.